bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan saya menyampaikan berita kepada sahabatku ya ini saya ambil dari medianya demokrasi ada dua berita nih sekaligus ya yang pertama dengan judul ngaku dapat tawaran komisaris Ferdinand Hutahian mengatakan gajinya dua bulan bisa beli mobil tapi ya saya tolak demokrasi.id Hai pegiat media sosial Ferdinand Hutahian mengaku mendapat tawaran jabatan komisaris ataupun estaf ahli di kementerian hal tersebut diungkapkan saat berbincang-bincang dengan Akbar Faisal pada kanal YouTube AF Ancan Soret Senin 11 Oktober 2021 hal itu bermula dari pertanyaan Akbar bahwa setiap pendukung Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi kerap mendapat tawaran jabatan diantaranya di BUMN benarkan sudah ditawarin atau bagaimana tanya Akbar mendapat pertanyaan itu Ferdinand langsung menjawabnya sudah ditawarin dan saya tolak di sini ada buktinya jawab Ferdinand seraya menunjukkan handphone miliknya oh ya komisaris apa tanya Akbar seraya tertawa ah tak perlu saya sebutlah ramai nanti tapi yang jelas saya sudah ditawarin di sebuah BUMN ya entahlah mau komisaris maustaf khusus atau apa tapi di sini ada buktinya jawab Ferdinand lagi alasan menolak menolak gegara BUMN nya kecil secara akbar oh bukan BUMN nya bahkan di kontrak saja gajinya sudah disebutkan ya kalau mau lihat gajinya dua bulan bisa lah boleh satu buah mobil kira-kira begitu ujar Ferdinand ia mengaku tawaran tersebut datang berulang-ulang bahkan terbaru tawaran itu datang sepekan lalu saya bilang saya dapat tawaran pekan lalu tapi saya tolak tegas mantan polisi Partai Demokrat ini politisi ya namun ia mengaku memilih untuk tidak mengambil tawaran tersebut karena merasa lebih senang untuk merasa bebas saya harus memilih menjadi orang merdeka saya harus bebas menyampaikan sesuatu untuk bangsa ini karena apa kalau saya sudah berada di sana saya terikat saya terkungkung saya tak bisa apa-apa lagi katanya ia mengaku lebih memilih seperti saat ini sehingga bebas untuk bergerak sesuai kehendaknya terkait kegiatannya saat ini Ferdinand mengaku baru mendirikan sebuah Yayasan dengan nama Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri disini kita buka beberapa bidang ada bantuan afokat umum ada kegiatan sosial ada pendidikan dan ada untuk lingkungan hidup saya mengorganisir ini bertepat di bilangan Jakarta Pusat ungkapnya ia pun mengaku sedang berupaya untuk membantu masyarakat dari jeratan mafia tanah tapi sangat sulit ya tapi kita terus berjuang membantu mereka dengan sukarela dan ikhlas tandasnya itu berita pertama berita kedua ya masih dari media sosial demokrasi ya media online demokrasi dengan judul dukung Jokowi terus maju Ferdinand hutahean mengatakan mau nggak mau Jokowi harus diperpanjang eh demokrasi.id eks politisi partai demokrat Ferdinand hutahean menilai Jokowi layak mendapatkan perpanjangan masa jabatan sebagai presiden RI jika terjadi peristiwa tidak normal hal itu diungkapkannya saat berbincang-bincang dengan Akbar Faisal pada tayar layangan video YouTube pada kanal AF Uncensoret Senin 11 Oktober 2021 hal itu bermula saat Akbar meminta pandangan soal layak tidaknya Jokowi menambah masa jabatannya sebagai presiden kalau soal layak ini bicara personal selama ini gedirnya nya Pak Jokowi banyak hal yang telah dibangun ujarnya kita mencari utang untuk membangun tapi menurut saya sepanjang utang itu untuk hal produktif tidak masalah bagi saya kecuali kalau tak produktif itu akan menjadi beban sambungnya namun ketika berbicara soal demokrasi lanjut dia ada konstitusi yakni undang-undang yang membatasi masa jabatan saya menyarankan kita kembali ke situ saja katanya namun berbicara soal perpanjangan menurutnya hal itu harus melihat situasi kalau situasi bangsa atau situasi global terjadi sesuatu di luar prediksi kita seperti kopi 19 merusak merusak seluruh instrumen global apakah mungkin kita melakukan pemilu kan tidak mungkin katanya ya mau nggak mau boleh harus diperpanjang itu kalau dengan kondisi seperti itu ujarnya namun jika berbicara prinsip demokrasi Ferdinand mengatakan langkah Pak Jokowi sudah benar dengan menyatakan tidak bersedia jabatannya diperpanjang Hai saya mendukung itu dengan kondisi normal ya cukup dua priode katanya kalau bicara layak tak layak saya menilai dia punya kapasitas untuk terus maju kalau bicara demokrasi ya sudah cukup tandasnya B kawan ya ini sudah saya bercakap beritanya coba saya berusaha mencari videonya ya kan coba saya cari videonya eh eh terkait ini kita sama-sama dengerin kawan bagaimana ya nunya itu bujinya ya kan kan mantap tuh ya ah anulah lama-lama juga ini kan profesional ya namanya juga youtuber natural ya beginilah youtuber natural ini kawan pijoy lezatnya biskut stik renyah dari gandum pilihan dan coklat premium Afrika terisi penuh lezat sempurna pijoy full of chocolate full of pleasure I think we're unique because now as you can see we are in a studio atmosphere we're not in a remote atmosphere anymore but then how do we kind of continue to use sudah ditawarin atau sudah jadi komisaris saya saya sudah ditawarin saya tolak hai 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 jangan jalan tol yang dibangun tetapi setelah itu periode tahun 2014 tiba-tiba anda berada di ruang publik bertalu-talu pada beberapa narasi yang saya tangkap enggak deh akhirnya ya memang sama mereka yang datang untuk menginstal jadi ya saya merasa itu kan butuh pembuktian tidak ada PDP memang itulah alasan utama saya menjadi pendukung saya menampilkan saya cari foto-foto mesjid yang memang ah hina-hina menghina di luar cita-cita demokrasi yang saya akhirnya harus bermain saya harus devaluasi oleh Pak Jokowi itu bisa-bisa-bisa eksis karena ada beberapa kemerdiaan lainnya bukan ya tetapi saya juga baru mendirikan namanya ya ekonomi parekraf ya Bang Sandiuno yang bicara karakter dan sifat itu yang ketiga yang keempat juga saya sampaikan masih ada beberapa nama yang lain ya yang 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 memang saya usulkan untuk diganti tapi tidak usahlah saya sebut secara keseluruhan di sini harus devaluasi saya kemarin bicara ada sekitar 8-9 kementerian yang harus devaluasi para pendukung presiden wajar dong kalau kemudian berpikir saya ikut terlibat di dalam pengelolaan pemerintahan pada berbagai bidang terutama sekali yang namanya BUMN ya itu menjadi lahan betul sudah ditawarin atau sudah jadi komisaris saya sudah ditawari dan saya tolak oh iya di sini ada buktinya komisaris apa ah saya tidak usah sebutlah rame nanti tapi yang jelas saya sudah ditawari di sebuah BUMN ya ya entahlah berapa mau komisaris atau staff khusus atau apa tapi di sini ada buktinya saya menolak karena alasan saya apa alasannya BUMNnya kecil oh bukan BUMNnya kecil bahkan di kontraknya pun gaji saya sudah disebutkan ya kalau melihat gajinya ya dua bulan bisa lah beli satu mobil kira-kira begitu tapi saya harus kembali ke diri saya oke saya harus menjadi orang merdeka ya saya harus bebas menyampaikan sesuatu untuk bangsa ini karena apa kalau saya sudah ada di sana saya terikat terkungkung saya tidak bisa apa-apa lagi selesai saya saya lebih memilih bebas begini saya bergerak ke sana kita bergerak ke sini melakukan banyak hal dan sekarang apa bisnisnya apa kalau dibilang bisnis mungkin bukan ya tetapi saya juga baru mendirikan namanya Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri ya di sini kita ada beberapa bidang ada advokasi bantuan hukum ada untuk kegiatan sosial ada untuk pendidikan dan ada untuk lingkungan hidup saya mengorganisir ini kita bertempat di sebuah di bilangan Jakarta Pusat dekat-dekat cempaka putih sana kantor kita dan ini yang sekarang saya organisir kita melakukan banyak kegiatan meskipun memang belum sesuai target-target yang kita inginkan tetapi kita terus bergerak apalagi negara kita sedang kesulitan begini kita tidak mudah juga karena semua apa yang kita lakukan ini membutuhkan pembiayaan ya jadi memang tidak mudah untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan tetapi itu yang kita lakukan dan banyak mengadvokasi masyarakat-masyarakat di bawah yang menjadi korban dari mafia-mafia tanah ini sedang kita kerjakan tapi sangat sulit ya tapi kita terus berjuang membantu mereka dengan sukarela dan ikhlas saya dengar katanya kamu diajak pada sebuah format resmi salah satu kementerian Aduh ya itu yang saya bilang tadi kalau banyak juga kan temen apa di luar sana yang menyatakan apa yang saya lakukan itu ya jilat terus benar-benar kemisaris benar-benar ini saya udah bilang saya sudah menolak beberapa tempat ya dan terbaru terakhir baru sekitar dua minggu lalu tawaran yang terakhir juga saya tolak saya bilang disini semua buktinya ada ya saya simpan betul karena tapi saya tidak perlu menceritakan siapa saya terhadap orang-orang yang memang bernarasi didasari ketidaksukaan personal kepada saya untuk apa saya menjelaskan tau juga mereka akan bilang contohnya kalau saya jawab seperti ini wah itu bohong aja ngaku-ngaku aja kan pasti akan begitu buat apa saya harus menghabiskan waktu berbantalisan dengan hal-hal seperti itu jadi sebagus saya diamkan ya ketika memang dibutuhkan satu saat saya harus membuktikan diri saya saya akan buktikan diri saya siapa tetapi bukan di forum yang seperti itu sebelum saya apa berikan pertanyaan penutup apa tanggapanmu menyangkut dengan kinerja kementeriannya Pak Luhut saya melihat gini loh pertama tidak mungkin seseorang yang tidak berprestasi diberikan beban kerja lebih ya itu yang pertama bagi saya Pak Luhut itu orang yang memang kerja keras jiwa tentara nya masih ada dan itulah yang membuat beliau dipercaya oleh Pak Jokowi untuk melakukan beberapa hal terakhir beliau diangkat kembali memimpin gerakan bangga buatan Indonesia ya saya melihatnya seperti itu dan saya menilai apa yang dilakukan oleh Pak Luhut itu banyak yang diluar apa yang seharusnya menjadi tugasnya tetapi mengapa presiden memberikan beliau beban kerja sebanyak itu ya karena beliau mampu beliau mampu terlepas dari tanggapan orang banyak juga yang menyatakan ABCD apa the real presiden segala macam saya orang yang beberapa kali diskusi dan mendengar petuah-petuah beliau bagaimana sulitnya mengondisikan semua terakhir memimpin PPKM di Jawa Bali mati-matian beliau bahkan saya juga pernah menyampaikan Oke demikian dulu sahabatku ya silahkan bagaimanapun persadaraku silahkan berikan masukan tanggapan atau apapun tapi saya tetap berpesan tolong pada saat menyampaikan masukan ataupun pesan ataupun kritikan tolong hindari kata-kata hinaan cacian makian hujatan merendahkan maupun meremehkan demikian kawan tetap semangat NKRI harga mati jaga persatuan Indonesia bineka tunggalika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh